Dengan informasi pertama, pemirsa pasangan suami istri yang telah rentah asalnya lindung kota Cimahi nyaris tertimbun longsoran tebing saat tertidur lelap. Beruntung saat kejadian pasangan suami istri tersebut sempat menyelamatkan diri. Warga pun secara bergotong-royong membersihkan langsung anak yang menimbun rumah. Nasib baik berpihak pada pasangan suami istri yang telah rentah, Maman Rusman dan Wiwi Komalasari di kampung Nyalindung Citerep RT05 RW05, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Minggu dini hari kemarin berhasil selamat dari longsoran tebing setinggi 10 meter yang menghantam rumahnya. Selain menghantam bagian atap, tanah longsoran juga menjebol dinding kamar tidur dan dapur hingga bolong. Maman menunturkan, peristiwa tersebut terjadi pada minggu dini hari setelah diguyur hujan deras selama berjam-jam. Saat kejadian dirinya sedang berada di ruang tengah sedangkan istrinya tertidur lelap di dalam kamar. Sejumlah petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Cimahi dibantu warga bahu-membahu membersihkan material longsoran dengan menggunakan alat seadanya.